Oke ketemu lagi bersama saya Reza, kali ini kita akan melanjutkan proyek kemarin membuat toko online menggunakan Flutter dan pada hari ini kita akan belajar mengenai button navigation bar menggunakan paket yang sudah disiapkan oleh Flutter kurang lebih nanti kita akan membuat tampilan seperti ini nah disini ada button navigation bar menggunakan curve button navigation bar langsung aja kita cari dulu paketnya kita cari curve navigation bar kemudian nah disini kurang lebih tampilan seperti ini nanti ada animasinya seperti ini kita copy dulu paketnya kemudian kita copy kan di depredensisnya kita buka dulu visual studio code nya setelah itu kita masukkan disini kita save dulu kita sudah berhasil mengimport paket ke pubspec.jml kemudian kita pergi ke file main.dat nya kita close aja nah setelah itu disini setelah carousel disini kita buat button navigation bar navigation bar di dalamnya kita kasih item item kemudian di dalamnya kita kasih icon 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 dot kita kasih yang pertama home kemudian kita kasih warna color colors dot white kemudian tombol kedua kita kasih icon icons dot border all ini disini kita nanti akan bikin catalog nya setelah itu kita kasih warna warna putih juga kemudian tombol ketiga kita kasih buat akun nya icon icon dot person kemudian kita kasih warna color 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 dot white kemudian animation curve kita kasih curve dot 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 burn in out kemudian kita kasih duration animation duration kita kasih duration kita kasih millisecond kita kasih 100 kita save dulu kemudian kita cek dulu apakah paketnya sudah ke import atau belum nah disini sudah dot import sekarang kita running dulu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kita lihat hasilnya kita sesukan warnanya dengan tema kita tadi kita cari bagian warna bagian color color kita kasih orange kemudian background color kita kasih warna color kita kasih warna white kita save lihat hasilnya nah kurang lebih akhirnya kayak gini dan ini menurut saya terlalu tinggi kita bisa kasih properties disini namanya height kita kasih disini aja kita kasih height kita kasih height kita kasih 60 kita save nah sekarang sudah lebih baik dan sekarang sudah ada animasinya seperti ini ini kemudian kita selanjutnya akan membuat routing dimana saat kita menekan tombol ini akan berubah menuju ke halaman kategori kita akhiri belajar hari ini semoga ilmu ini dapat bermanfaat terima kasih untuk menonton dan sampai jumpa di video berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih